Nomor tiga, seorang siswa melakukan pengukuran dengan menggunakan alat dan bahan berikut dari data yang teramati tampak seperti pada gambar. Jika masa jenis lukam yang tercelup 10.500 kg per meter kubik, maka masanya adalah titik-titik gram, karena disini semuanya pilihannya adalah gram. Oke, jadi diketahui ini adalah masa jenis, itu semuanya adalah Rho, 10.500 kg per meter kubik, ditanya masa itu M. Lalu disini volume logam yang tercelup, berarti ini menggunakan gelas berpancuran, maka volume logamnya adalah 30 mililiter atau 30 cm kubik. Oke, masa jenis 10.500 kg per meter kubik. Ini bisa dirubah ke gram per meter kubik, bakal menjadi 10.500 kali 10.43, ini gram per meter kubik, jadikan cm kubik itu 10 pangkat 6 cm kubik. Oke, sehingga ini bisa di... 10 pangkat 6 dengan 10 pangkat 3, ini jadikan 3. 3 dengan ini jadi ini ada koma maka hasilnya 10,5 gram per cm3 ini adalah masa jenis oke, rumus masa jenis adalah Rho sama dengan masa dibagi volume karena ditanyakan M maka M sama dengan Rho kali V sehingga M sama dengan 10,5 kali volume nya adalah 30 sehingga hasilnya adalah ini bisa komanya hilang dengan ini akan jadi 105 kali 3 hasilnya 315 gram jadi jawabannya adalah C 315 gram jual nomor 4 perhatikan gambar setrika listrik yang dilengkapi dengan termostat ini adalah termostatnya dipengaruhi oleh kenaikan suhu setrika tersebut posisi bimital melengkung seperti pada gambar perhatikan di sini bimitalnya melengkung ke arah bawah jadi melengkung ke bawah hal ini disebabkan titik-titik B bimital ingat bimital bimital itu adalah 2 buah logam yang dikeling menjadi 1 2 buah logam yang memiliki kalor jenis atau koefisien muai panjang berbeda yang dijadikan 1 lalu jika bimital ini dipanaskan maka akan melengkung ke arah logam yang koefisien muai panjangnya lebih kecil jadi koefisien muai panjang itu simbolnya alpha oke koefisien muai panjang simbolnya alpha ini alpha alpha a karena ini melengkung ke arah bawah berarti alpha a itu lebih besar dari alpha b oke koefisien muai panjang a lebih besar dari koefisien panjang b atau kalau dibalik koefisien panjang b lebih kecil dari koefisien panjang a hal ini terbukti jika ini panas maka akan melengkung ke arah bawah sehingga arus listriknya akan terputus lalu setelah dingin ini akan melengkung ke arah a yang koefisien muai panjangnya lebih besar jadi jawabannya adalah koefisien panjang b lebih besar bukan lalu d koefisien muai panjang b lebih kecil daripada koefisien muai panjang a ini jawabannya seperti yang saya tuliskan disini koefisien panjang b lebih kecil dari koefisien panjang a atau alfa b lebih kecil dari alfa a